Halo teman-teman Superuser kali ini saya membahas tentang cara install php dengan apache webserver di debian 9 sebelumnya telah dibahas tentang cara install apache webserver di debian 9 jadi webserver apache nya harus sudah siap dulu ini kita cek di vps debian 9 status service dari apache 2 ini statusnya sudah aktif sekarang membahas tentang php php di debian 9 ini yang tersedia adalah versi 7 kita bisa cek dengan menampilkan informasi paket apt show php ini versinya php 7.0 masalah dengan versi php 7.0 ini adalah sudah tidak didukung lagi tidak ada update jadi akan beresiko dengan aplikasi-aplikasi yang masih berjalan di 7.0 jika ada bug itu tidak ada update dari engine php nya sendiri yang masih didukung itu 7.2 7.3 dan 7.4 versi 7.2 pun itu hingga 30 november 2020 untuk update security nya tersisa 8 bulan lagi nah sekarang bagaimana cara install php versi barunya kita kita tambahkan repository nya ini kita install dulu ini sudah terinstall kemudian kita lanjut download key nya ini karena ini sudah mode root tidak usah pakai sudo lagi oke sekarang ini menambahkan repository ke dalam file source list ke dalam source list directory oke sekarang di update dulu kita update apt update ada yang harus di upgrade kita upgrade dulu yes setelah selesai kita lanjutkan install php nya ini masih di php versi 2 kalau mau pakai versi 4 berarti kita ubah dulu perintah nya ini saya copy paste di sublime untuk menghubungkan dengan apache apache harus install modul php nya kita coba install php 7.4 2.4 oke ini saya copy kembali jalankan di vps install yes semuanya sudah terinstall sekarang kita lakukan pengujian dengan membuat file php yang memanggil fungsi php info php info ini akan menampilkan konfigurasi dari php kita buat file info info.php kita save karena ini vps saya cek dulu ip vps nya slash info.php nah ini sudah aktif sudah jalan memakai vps versi 7.4 perlu diperhatikan disini lokasi file konfigurasi php.ini kadang ini yang membutuhkan konfigurasi lebih lanjut di php di linux khususnya kita pakai lam ini linux apa c linux apa c kalau ada tambahan database nya nanti maridb atau meskl itu library nya kan terinstall satu persatu tadi extension nya beberapa aplikasi membutuhkan extension tertentu misal extension nya belum terinstall atau kita mau mencari kita cari pakai apt search php 7.2 minus sorry pakai 7.4 minus nah inilah library untuk php 7.4 itu saja yang saya sampaikan selamat mencoba kita sampai jumpa sampai jumpa